Langsung ya ini, kita lanjut ya. Ini tentang penulisan rujukan, catatan kaki diketik satu spasi font 10. Ini ya, jangan dilupakan ini. Jadi setiap kali mengetik dilihat di bagian bawahnya sudah 10 apa belum fontnya. Karena kadang-kadang ikut yang di atas 12 ya. Kalau yang biasa kan di dalamnya 12. Yang footnotenya 10. Nah ini untuk rujukan buku. Ini itu ya, kemarin sudah saya rembukan dengan Pak Jolahudin. Katanya enggak tebal gitu ya. Tapi ditulis miring. Nama, terus judul. Ini enggak tebal ya. Ini kan tebal ya blok ini. Terus diketik miring. Kemudian Jakarta, kota. Penerbitnya apa? Tahunya apa? Kemudian halaman. Halaman. Ya, benar ya. Terus kalau ibit. Nah, rujukan kedua kali atau lebih pada buku yang sama. Tanpa diselingi oleh buku yang lain. Jadi kalau misalnya Samen sudah mengutip taufik misalnya ya. Nomor satu misalnya. Terus nomor dua mengutip lagi taufik. Jadi Samen langsung tuliskan ibit koma. Ibit titik koma halaman berapa. Tapi kalau halamannya sama, berarti tinggal ibit saja. Nah, tapi ada lagi. Nih. Kalau misalnya diselingi buku lain ya. Ini ya. Nah, rujukan kedua kali atau lebih pada buku yang sama dengan diselingi buku yang lain. Maka penulisannya seperti ini. Jadi misalnya habis dari taufik abdillah, kemudian ada singabuan, baru taufik abdillah lagi. Berarti tulisannya seperti ini. Taufik abdillah koma agama. Judulnya cuma sedikit saja ya. Ditulis sedikit saja. Baru t-t-t-t-t-t-t koma halaman. Ya, sudah paham ya? Terus, rujukan dua buku dengan penulis sama yang secara berurutan tapi berbeda karya. Nah, tetap ditulis seperti ini. Namanya sama, judulnya beda. Sama ya, kayak biasanya. Terus ini rujukan artikel pada jurnal. Nah, teman-teman ini tolong jangan merujuk artikel yang selain jurnal ya. Kayak misalnya artikel kayak blog-blog gitu. Karena memang kadang nggak valid. Maksudnya nggak terplagiasinya nggak ada. Cek plagiasinya. Kalau di jurnal kan ketika kita ngirim artikel ke situ kan mesti cek plagiasi. Jadi kemungkinan plagiat nggak mungkin gitu ya. Jadi rujukan artikel wajib, seakan-akan wajib ke jurnal. Atau hasil skripsi atau hasil penelitian. Bukannya blog-blog atau apa gitu ya. Rujukan artikel pada jurnal. Ini tulisannya misalnya, asum contoh ya. Biar paham. Kalau lihat di sini kadang bingung. Abdillah Hanif, ini nama penulisnya. Jadi di dalam satu jurnal itu kan ada beberapa penulis ya. Kalau kita mau menulis satu judul berarti nama penulisnya itu. Abdillah Hanif, judulnya apa. Ini nggak ditulis miring ya. Langsung tanda kutip. Agama, etos, kerja, dan perkembangan ekonomi ini nggak ditulis miring. Yang miring adalah nama jurnalnya. Misalnya Merdeka ini. Jurnal Merdeka berarti yang miring nama jurnalnya. Terus volume berapa, nomor berapa, tahun, dalam kurung, bulan, tahun, untuk kurung, halaman. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Di sini itu sebenarnya ada beberapa yang perlu direksi. Kayak penulisan koma, koma bisa diperhatikan ya. Ini ada ekonomi ini. Sebenarnya koma ini tidak diletakkan di sini. Koma setelah sebelum kata, sebelum koma itu harus nempel dengan komanya. Tidak terpisah. Jadi kadang-kadang pengetikan itu juga penting diperhatikan. Jadi titik dua, misalnya, oh ya tadi saya dapat W.A. dari Pakmu tadi. Katanya NIMCO diganti NIM. NIMCO diganti NIM, terus jurusan diganti KROJI. Terus ini, ini sudah benar ya. Kayak misalnya Juni. Juni koma ini harus melekat dengan kata sebelumnya. Nah, setelah koma harus ada spasi baru tahun. Terus antara tahun dan tutup kurung ini tidak boleh ada spasi. Kadang-kadang teman-teman itu ada spasinya gitu. Jadi dalam penulisan tanda baca tetap harus diperhatikan. Ya, kayak ini. Coba ini dilihat. Nah, coba. Nomor sembilan, buka kurung, Maret. Ini benar apa salah? Nah, Mbak Marlina benar apa salah? Ya, yang benar itu harus tetap kurung sama buka kurung harus nempel dengan kata. Seperti Juni ini juga harus nempel. Ini kan terpisah ini. Juni sama buka kurung. Termasuk titik dua itu juga harus nempel dengan kata. Kemudian titik juga harus nempel jangan ada spasi. Jadi penulisan-penulisan, kalau ketemu saya pasti nanti banyak pengetikan itu banyak corot-corotannya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke penulisan skripsi. Nah, ini ya yang tadi ya rujukan penelitian terdahulu ini. Ada rujukan skripsi. Nah, ini rujukan skripsi, ini nama penulisnya siapa. Terus judul skripsinya apa. Terus ini skripsi. Kalau misalnya kita ngerujuk di S2 kan namanya tesis. Kalau misalnya tesis berarti kita tulis tesis. Kalau skripsi kita tulis skripsi. Kalau disertasi kita tulis disertasi. Kemudian nama kampusnya apa, kotanya apa, kemudian tahunnya berapa. Baru kemudian halaman. Paham ya? Tinggal, kalau kita enggak hafal, tinggal kita ngecek di buku panduan. Oh, gini. Terus ini rujukan Al-Quran. Jadi misalnya kita masukkan ayat ya. Ayat Al-Quran gitu. Kita rujuk di mana. Terjemahan kitab Al-Quran apa. Tetap kita cantumkan ya nanti ya. Jadi misalnya kita kutip ayat Al-Quran gitu. Nanti bawahnya ini ada kita kasih seperti ini. Al-Quran koma dua, dua ini nomor suratnya ya. Surat yang keberapa, surat apa, ayat berapa ini. Yang dimaksudnya. Dan cetakannya mungkin. Untuk Al-Quran cetakannya. Ya, sebenarnya dikasih itu. Ya, cetakan kutipannya dari kitab Al-Quran apa, ditulis. Kemudian ayatnya berapa, baru. Oh ini maksudnya Al-Quran ini mungkin Al-Quran yang kitab apa gitu loh ya. Semen tulis nanti terbitan apa, terbitan mana. Misalnya terbitan depak, Semen tulis depak gitu ya. Ini diganti itu aja. Kemudian ini artikel dari internet. Kalau artikel dari internet, menurut saya jangan rujuk lah. Mending Semen rujuk artikel jurnal aja. Soalnya artikel internet itu pasti ada HTTPS, ada, bisa enggak. Enggak itu. Jarang, kecuali kalau artikelnya itu dari lembaga pemerintah. Misalnya kayak ini, apa ini, dipertais, atau kepertais, atau kemenak, atau apa gitu, boleh. Artikel-artikel gitu. Kalau artikel-artikel yang blogspot atau apa gitu, menurut saya lebih baik tidak. Nah ini, ini cara penulisan. Kutipan di sini sudah ada semua loh ini. Kutipan langsung. Ini yang kutipan 6 baris ke atas. Ini penulisannya. Mutmaina mengatakan bahwa. Nah, terus enter ya. Ini harus satu spasi, terus menjorok ke dalam. Kalau kutipan 6 baris ke atas. 6 baris ke atas. Nanti bisa dibaca sendiri kok. Harus diperhatikan ini, Semen ngutipnya berapa baris. Nah, kalau misalnya kurang dari 6 baris, berarti masuk ke dalam paragraf. Jadi misalnya Muhammad Samsul Arifin berpendapat bahwa pengaruh bimbingan dan penjeluan ini, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 berarti kurang dari 6 baris. Berarti masuk di dalam paragraf. Kalau misalnya lebih dari 6 baris, 6 baris atau lebih dari 6 baris, itu berarti harus paragraf tersendiri. Terus menjorok ke dalam kayak tadi. Saya paham ya. Kalau masalah daftar pustaka, ini tinggal balik nama. Jadi misalnya tadi Taufik Abdillah, Abdillahnya di depan, Taufiknya di belakang. Formatnya tetap harus kita lihat di sini, macam-macam soalnya. Ini mungkin lagi proses revisi ini. Belum bentuk tim untuk memperbaiki, merevisi dari buku panduan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, kesulitan apa? Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Munek-unek. Kesulitannya banyak. Tapi setidaknya punya gambaran kan? Setidaknya Mas Afiudin punya gambaran kan? Bagaimana menulisnya kan? Ini Ibu. Terus, kalau yang sekarang ini kan istilahnya bimbingan secara umum. Yang kita satu kosma ini kan semua. Ini untuk yang berdasarkan pembagian dari kampus itu, kira-kira nanti teknisnya gimana, Bu? Apa? Saya itu padaring, karena kondisi seperti ini. Itu kan terdantung pembingnya masing-masing? Sampai pembingnya saya ya? Iya. Oh iya, kebetulan berarti. Oke, kebetulan ini itu sejak dari tahun kemarin ya, saya itu membuka sebelum ada pemilihan pembimbing, itu saya sudah, soalnya tahun kemarin itu enggak ada kumpulan sama sekali, enggak ada pembimbingan sama sekali, sehingga ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, kebanyakan yang tahun kemarin sepuh-sepuh, dia tidak blank, enggak ada apa-apa. Jadi kemudian saya terdorong untuk membuka kayak gini, supaya mereka semangat, terus saya tonton dari awal, belum bisa sampai selesai, itu prosesnya saya paham, baru kemudian mereka pembimbingan. Jadi ketika mereka pembimbing, di pembimbingnya masing-masing, mereka sudah punya bayangan, sebelumnya itu kosong, jadi tinggal melanjutkan saja. Saya pinginnya di sini itu tetap kayak Mbak Marlina, ini pembimbingnya siapa, Mbak Marlina? Jenangan, Bu. Oh, saya? Saya enggak tahu. Mbak Siti Mofiro? Kali Ibu, Pak Abamuid. Abamuid? Oh iya, sama kan sama saya? Jadi semuanya ini saya pembimbing, bukan ya? Bukan, Bu. Saya bukan. Siapa Mbak? Layli, siapa? Nah, kalau saya ini kan dari kemarin itu kan saya tekankan, tahun yang kemarin juga saya di sini posisinya bukan sebagai dosen, bukan sebagai pembimbing, tetapi saya sebagai istilahnya motivator saja gitu. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan, kalau mungkin kalau ke pembimbing kan biasanya kan kita cuma setor, apa ya, setor yang sudah jadi kan, terus beliau mengoreksi, kemudian menyampaikan yang perlu diperbaiki apa, kan kayak gitu. Kalau saya di sini lebih ke prosesnya, lebih ke proses step by step-nya, mulai dari awal, hingga sampai paham bagaimana cara menulisnya. Saya itu inginnya di posisinya seperti ini, di tengah-tengah ini, bukan sebagai pembimbing, atau bukan sebagai dosennya, cuma memberikan perantara untuk prosesnya, motivatornya. Jadi prosesnya... Kenapa? Fasilitator gitu. Iya, fasilitator, benar. Jadi teman-teman kan sudah paham ya prosesnya. Yang pertama adalah mencari referensi dulu, paling tidak kalau misalnya daftar pesta kal, tesis, skripsi itu 10 lah, paling tidak minimal. Sekripsi nih, jurnalnya misalnya 4, artikel itu berapa, kemudian skripsinya berapa, Semen pokoknya sekarang cari referensi sebanyak-banyaknya dulu, terus Semen baca-baca, cara penulisannya gimana, kira-kira bab dua kajian pustakanya itu diisi apa, Semen bisa mencontoh sebelumnya. Pasti ada sisi perbedaannya, Semen ambil sisi yang bisa dimasukkan ke dalam bahasanya Semen. Seperti itu. Nah, kadang-kadang yang bingung juga itu masalah, yang kuantitatif itu yang lebih ribet, karena ada variable, ada indikator, kemarin kebanyakan itu variable-nya enggak pakai. Kemudian baru, kemudian sudah selesai, baru saya suruh revisi, karena kelewatan gitu, ada yang kelewatan enggak pakai variable, padahal kuantitatif itu wajib, ada variable-nya, ada indikatornya. Kalau kualitatif sih lebih mudah ya. Bu, mau tanya-bunya, Bu. Ya. Ini kan kalau penelitiannya di sekolahan. Ya. Upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK Wahid Hasim II. Hasil belajar ya? Apa tadi ulangi, Mbak? Upaya? Upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK Wahid Hasim II. Berarti kualitatif ya? Ini ku termasuk pelaksanaan pembelajarannya kali kegiatan kegiatan keagamaan ini ku yang dapat mempengaruhi prestasi Sampai enggak bahas pengaruh kan? Bahas upaya berarti kalau bahas upaya berarti apa saja yang dilakukan guru PAI untuk meningkatkan prestasi belajarnya gitu. Ya, tentang pelaksanaannya bisa, prosesnya apa misalnya. Jadi, kalau untuk kegiatan keagamaan seperti prestasi belajar apa? Tadi judulnya prestasi pembelajaran upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi pembelajaran Buatkan pembelajaran Mas. Gimana? Upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar Oh, belajar Siswa SD Siswa di SMK Oh, di SMK Jadi, Samen harus paham tentang pertama tentang peran guru ya Samen bahasnya tentang guru Kemudian PAI berarti materi PAI apa saja yang kira-kira nanti gurunya sampaikan dalam meningkatkan prestasi belajar PAI gitu maksudnya prestasi belajar secara umum berarti bukan mata pembelajaran bukan mata pelajaran khusus ya Gimana? Ini Halo Kemarin masukannya Pas di SMK ditambah PAI tapi PAI malah terus pembimbingan proposal disuka PAI langsung guru gitu terus Samen berarti sekarang judulnya upaya guru berarti upaya guru PAI tetap ada maksudnya di belakang kan di depan ada PAI di belakang lagi di belakangnya enggak usah guru PAI ini maksudnya mata pelajaran PAI gitu ya oh gitu upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar berarti ini kaitannya dengan peran guru ya Samen peran guru terus terutama peran guru PAI Samen cari di google books tentang peran guru PAI sama prestasi belajar berarti Samen itu kata kuncinya disitu terus Samen tadi tanya apa Mbak apanya yang yang kegiatan kegiatan itu seperti di kegiatan ekstrak kulikuler di luar jam kelas jati pembelajarannya ini PAI ini di luar jam kelas maksudnya kalau pelaksanaan pembelajaran nipu kan di dalam kelas yang di luar jam bisa dimasukkan mau pembelajaran ibu ya menurut saya harus di sekolah soalnya kan ini guru PAI kan ketika di sekolah bagaimana upaya-upaya guru tersebut ketika anak masuk di dalam pembelajaran materi PAI anak-anak itu bisa prestasinya meningkat semua pelajaran kan gitu berarti nanti ada doa misalnya ya bahwa untuk meningkatkan prestasi belajar itu selain belajar juga harus berdoa menyampaikan materi kita butuh ikhtiar dan juga berdoa sehingga prestasi kita bisa meningkat tidak hanya belajar misalnya guru PAI menyampaikan doa atau apa nanti kan tahu hasilnya ketika sampai wawancara guru PAI kan seperti itu terus ini kenapa kegiatan ekstrakulikulernya kegiatan oh ada ada terus dimasukkan oh berarti gini Mbak berarti sampai nanti memilah menjadi dua ketika di dalam kelas dan juga ekstrakulikuler di luar kelas berarti guru PAI juga ngajar di luar kelas ekstrakulikuler nah itu untuk kelas sepuluhnya itu Bu sore ada kegiatan ekstrakulikuler tapi yang ajar guru PAI apa tidak tim ketakwaan ya guru PAI itu sendiri ada tiga itu digilir seperti itu oh berarti sampai nanti wawancaranya ke tiga guru itu berarti guru PAI itu berarti nanti dibedakan menjadi dua pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas dan di dan ekstrakulikuler gak apa-apa dimasukkan dua-duanya ini sampai sudah masuk bab dua atau belum mau sudah sudah nah kan di dalam buku kan ada namanya kerangka berpikir ya ketika kita mau nulis bab dua itu kita harus punya kerangkanya kayak tadi yang saya sebutkan kemas Sapi Udin misalnya kualitas pembelajaran berarti kita mau membahas tentang apa sih di kajian teori nah itu harus kita teliti dari judul kita gak sembarangan gitu ya dari sesuai dengan judul kita terus dengan rumusan masalah kita kita sesuai jadi nanti itu tetap nyambung ya dari judul awal dari terus masuk ke konteks terus masuk ke rumusan masalah yang penting itu rumusan masalah harus dijawab di apa namanya harus sinkron gitu dengan pembahasan sinkron dengan apa namanya dengan bab hasil penelitian kemudian harus sinkron dengan kesimpulan biasanya kalau ujian skripsi itu kemarin ya yang dilihat itu cuma rumusan masalah sama kesimpulan jadi itu harus harus sama harus kesimpulan harus isinya tentang jawaban dari rumusan masalah nah tetap pembahasan kajian teori ini sebagai pisau analisis kita untuk masuk ke dalam sebelum kita peneliti harus paham dulu teorinya kenapa kok hasil kajian teori dulu supaya kita paham apa sih seluk beluk yang kita teliti kalau kita moro-moro langsung wacara gak tahu teorinya kan gak bisa bahas nanti kan ada pembahasan hasil diskusi penelitian kan itu peranyaan ngekulok ngekulok kan ditangleti kali guru PAI nah di proposal saya itu hasil penelitiannya ngekulok kali ngekulok pelaksanaan pembelajarannya sama kegiatan keagamaan ngekulok apa kegiatan keagamaan oh ekstra kurikulernya itu ya kalau untuk rumusan masalahnya itu saya pakai dua apa rumusan masalahnya supaya guru PAI SMKWDHM2 mana ya pak ada rumusan masalah tetap ya kalau misalnya kita mau bikin kajian pustaka tetap juga harus mengarah ke rumusan masalah mas Afiudin rumusan masalahnya apa kemarin ada sebentar bu paling tidak dihafal lah rumusan masalahnya supaya nanti ketika ditanya bahas apa ya oh ini yang mau saya yang mau saya cari jawabannya itu ini balik dan upaya guru PAI dalam melaksanakan dalam meningkatkan prestasi belajar siswanya di SMKWDHM2 enggak ada enggak ada kata tanyanya iya ada bu iya kalau rumusan masalah kan ada bagaimana upaya gitu ya bagaimana upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang kedua yang kedua faktor pendukung dan penghambat oh ya terus ada solusi enggak maksudnya enggak cuma itu toh ya berarti enggak apa-apa nanti kalau misalnya mau mancara ke guru PAI nya untuk dua hal berarti di kelas sama di ekstra kurikuler lalu disarankan untuk apa untuk mengadakan tes itu soal-soal lalu diujikan siswanya siswanya ya untuk tiga jurusan disini kan ada jurusan itu yang menyarankan anu gurunya wapil kepala sekolah oh ya soalnya samain bahasnya tentang prestasi ya supaya tahu prestasi sebelum sama sesudah sebenarnya samain itu paling enak itu masuk ke TK sebenarnya TK kita kan mau bahas tentang penelitian tindakan kelas kan mata kuliahnya belum pernah ketemu sama sekali ya jadi penelitian tindakan kelas itu nanti ada siklus-siklusnya yang kita pahami macam-macam nanti kita bahas di kelas ya enggak apa-apa nanti nanti tesnya itu bisa menjadi tolak ukur apakah ketika disampaikan materi PAI upayanya apa apakah bisa meningkatkan prestasi atau tidak karena bisa diukur dari dan itu nanti untuk saya hasil dari ujinya tadi untuk data saya seperti itu oh ya ya enggak apa-apa sebagai tambahan ini siapa sih Marlina oh iya 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 monggo kalau misalnya mau silaturahim ke rumah tapi ya ke pamit dulu aja ke pamit baru ke saya ya bareng-bareng gitu loh ya ke pamit bareng-bareng semuanya biasanya gitu terus teman-teman yang lainnya barangkali tanya-tanya Mbak Laily silakan Mbak Maktiroh Siti Maktiroh Mbak Laily ada kesulitan apa silakan sudah sudah gak ada pertanyaan lagi ya kalau misalnya ada pertanyaan bisa japeri saya atau atau apa ya curhat-curhat apa gitu kesulitannya apa nanti saya bantu kalau misalnya butuh butuh dicarikan referensi ya nanti kalau saya sempat kalau ada luang ya nanti tak kirimi kayak kemarin teman-teman itu gimana caranya gitu ya tak kirimin aja tinggal mereka mengolah sendiri datanya terus kutipannya juga mengambil sendiri seperti umus syafa'i ya bersyafa'i nih kemarin tak kirimi juga pdf-pdf itu tinggal mengolah tinggal mengolah saja ya minta dikirimi lagi ya harus mandiri ya kan mahasiswa itu harus mandiri tidak bergantung pada orang lain saya cuma mengarahkan saja kalau misalnya sempat ya tak kirimi kalau enggak ya ditambah lagi semangatnya untuk mencari data sebanyak-banyaknya referensi sebanyak-banyaknya tidak ada yang mungkin sulitnya untuk itu mungkin merangkai katanya ya ada yang kesulitan merangkai kata Marida jadi antara paragraf satu dengan paragraf yang lain terus kalimat yang satu dengan kalimat yang lain gitu ya ya bu ya itu makanya perannya dosen pembimbing seperti itu nanti kalau kalimatnya enggak terangkai dengan baik ada masukan ini sebenarnya ini diletakkan disini disini terus kalimatnya yang baik disini nah itu dosen pembimbing kita kalau saya ini mengarahkan bagaimana prosesnya nanti ketika sudah jadi sampean pembimbingan ke pembimbing masing-masing seperti itu ya oke sekarang dicoba dicoba mumpulin referensi sebanyak-banyaknya dicoba diketik kemudian sudah silakan ke pembimbingnya masing-masing untuk dikoreksi seperti itu ya udah ya saya kira sudah cukup ini ini sudah waktu jam jam mau pulang ini ya mau iya sama-sama semoga semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Mereka Berkati